Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan ditimpin anis atau ganja. Kok PBNU bungkam saat Ade Armando ngomong politik identitas? Katanya nolak. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, mendapat sindiran pedas terkait sikapnya yang bungkam saat Ade Armando membahas politik identitas. Padahal, jelas-jelas PBNU menolak yang namanya politik identitas. Giliran Ade Armando bicara politik identitas, Ketua PBNU gak bersuara. Ujar tokoh Nadlatul Ulama, Umar Hasibuan alias Gus Umar. Dikutip dari unggahan Twitternya, at Umar underscore Hasibuan underscore. Tanggal 4 November 2022. Singgungan Gus Umar bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui, PBNU selalu mengemakan dengan tegas penolakan politik identitas. Padahal, di mana-mana kampanye anti-politik identitas, coba yang bicara gini pendukung anis, wassalam anisnya. Susah benar bersikap adil di negeri ini, tanda sekadar PKB itu. Sebelumnya, Ade Armando menjadi sorotan masyarakat karena mengunggah sebuah video yang kontroversial mengenai pemilihan presiden di tahun 2024. Dalam video yang diunggah di akun YouTube CokroTV, Ade menilai bahwa anis hanya akan menang sebagai presiden apabila pemilih dari umat Kristen suaranya terbelah. Ade pun menganggap saat ini lawan sepadan untuk anis dalam pil pres 2024 nanti hanyalah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi saat ini. Namun, Ganjar juga harus mampu mendapatkan dukungan dari umat Kristen agar dapat mengalahkan anis. Pria yang sempat viral lantaran digebukin masa pengunjuk rasa itu menjelaskan, saat ini jumlah pemilih Kristen di Indonesia ada sekitar 10 persen. Dan jika umat Kristen bersatu memilih Ganjar, maka sangat mungkin Ganjar akan menang. Tetapi, jika umat Kristen terbelah, maka anis yang akan maju sebagai presiden di tahun 2024. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilik Kristen akan menentukan. Kalau umat Kristen kompak, anis akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, anis akan melenggang jadi presiden, ujar Ade. Dia pun mengatakan, apabila dari total 10 persen suara umat Kristen mendukung Ganjar, maka sangat besar kemungkinan Ganjar. Artinya, Ganjar akan mendapatkan tambahan 10 persen suara, dan Ganjar akan menang. Atau tarulah tidak ekstrim. Tarulah perbandingannya 9 banding 1 atau 8 banding 2. Ganjar tetap akan menang, ujar Ade. Namun, lebih jauh Ade menggambarkan jika umat Kristen terbelah, dan pembelahannya cukup besar. Maka, Ganjar berpotensi dikalahkan anis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton